Aku bakalan menjadi suami, bapak, dan kepala keluarga yang terbaik. Aku akan selalu berusaha melindungi keluarga aku. Dan yang paling penting aku akan selalu berusaha untuk membaiki akan keluarga aku. Keluarga kita. Aku harus dandan supaya aku paling cantik buat sholat-ed nanti. Si Dipta pasti akan terpangas sama aku. Taksik dulu jangan lupa supaya Dipta itu ngelirik aku. Tandain motion kali ya. Oke, aku udah cukup cantik. Aku yakin banget sih. Kali ini Dipta pasti akan ngelirik aku. Kok sepi ya? Kita duluan ya. Kakak susul aja ya sendiri. Dandan lama banget sih mau sholat-ed atau mau sholat-ed atau mau sholat-ed. Tiur. Kodok! Ah! Jebelin banget sih. Aku kan dandan supaya dilihat sama Dipta. Nungguin gitu aja gak mau. Apa sih kodok? Njebelin tuh gak? Kalau tinggal kayak gini ya buat apa aku sholat gitu. Pengen aku tidur. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton Bismillahirrahmanirrahim Alam nashurah laka sada Terima kasih telah menonton Assalamualaikum 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 Pak, ini kursnya ditinggalin sih buat sholatnya, kenapa gak ditungguin? Kalau memang kakak mau sholat tadi, masjid deket rumah sini kan banyak Kenapa kakak gak berangkat sendiri aja? Nah, bener itu kata kak Nuna, kak Kalau ada niat di hati, pasti pergi sholat Udah, 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 udah Ini kan hari bahagia Harusnya, nanti bersyukur dong Kita masih diberikan umur yang panjang Untuk ketemu di hari yang fitri ini Alhamdulillah kan Sampai sekarang kita diberikan kesehatan semua Alhamdulillah Eh, Alhamdulillah pak Ini memang hari bahagia, tapi Ini lebaran pertama tanpa mama Iya Ya tapi kan walaupun seperti itu Nanti kita sama-sama kan Bisa lebaran dengan mama kalian Jadi nanti abis kita makan Kita langsung ziarah ya Ke makam mama kalian Iya pak Asyik Kita makan ketupat Pake oper ayam Iya dong Pasti kita makan ketupat Tapi sini ya Tapi sebelumnya Seperti yang udah-udah Yang kecil Harus minta maaf Sampai yang lebih besar dulu Ya Begitu adabnya Yap Kita sekarang maaf-maafin dulu ya Berarti sofa duluan dong opah Ya Maafin sofa ya maaf kalau sofa ada salah Sama-sama sayang Mama juga minta maaf sama sofa kalau mama ada salah ya Iya ma Maafin sofa ya pak Kalau sofa ada salah Hehehe Iya sayang Sama Papa juga minta maaf ya Apa 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 maafin sofa ya kalau sofa ada salah Iya sayang Apa aja minta maaf ya Apa ada salah sama sofa Tentanggun minta maaf ya kalau sofa punya salah Iya sayang Iya sayang sama-sama Namun juga minta maaf ya kalau dia salah ya Ya Oke karena saya yang lebih mudah selanjutnya Jadi saya yang minta maaf ya Maaf ya pak 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 Ya Pak Maaf ya pak Ya pak Maaf Maaf kalo menonan Bisa menjadi nanti yang baik Udah Udah Mas, maafin semua kesalahan aku selama ini ya mas, maafin kalau selama ini aku belum bisa menerima kamu seutuhnya. Iya sayang, kamu gak ada salah, gak apa-apa. Pak, saya minta maaf duluan sama yang tua, saksa saya duluan. Mohon maaf lahir dan batin ya kak, maaf kalau selama ini kita sering, kita banyak berdebat. Kirain dia bakal jaim, tapi kayaknya dia sengaja dia minta maaf buat caper depannya Dita senapaui bawa. Ya, sama-sama. Sayang. Mas, sekali lagi aku minta maaf ya mas. Mas, kamu semua kesalahan aku sama kamu selama ini. Baik yang disengaja, maupun yang tidak disengaja. Maaf kalau selama ini aku belum bisa jadi istri yang baik buat kamu. Tapi aku akan terus berusaha untuk bisa menjadi istri yang sempurna buat kamu mas. Semua ini aku lakukan. Walaupun terkadang aku egois, tapi itu demi kebahagiaan keluarga kita. Karena aku ingin kamu selalu ada di samping aku, Safa dan juga papa. Iya sayang. Sama-sama. Aku juga minta maaf. Semua kesalahan aku. Mau disengaja ataupun gak disengaja. Semua kehilafan aku. Aku minta maaf. Tapi kamu harus percaya. Semua yang aku lakuin, itu buat kamu. Aku jadi sama kamu. Aku bukan menjadi suami, bapak, dan kepala keluarga yang terbaik. Aku akan selalu berusaha melindungi keluarga aku. Dan yang paling penting aku akan selalu berusaha untuk membahagiakan keluarga aku. Keluarga kita. Kita mulai dengan lembaran baru ya mas. Ya sayang. Ya. Rasa sedih sedih lagi. Kita makan-makannya. Iya. Ayo sayang. Iya. Sebenarnya saya males ke rumah ibu. Sekarang ini permintaan Safa. Enggak mungkin saya gak datang. Yuk kita foto dulu yuk. Ayo ngumpul-ngumpul. Merapat dong. Yuk saya fotoin. Astaga kodok. Kamu ngapain sih disini? Biarkan aku yang mengalah kak. Foto sampai kak Dita. Satu, dua, tiga. Yuk disini dimana? Satu, dua, tiga. Eh apa sih kamu tuh? Sabar kak ya Allah. Udah anggun tiur udah dong. Tidak tiba-tiba seperti ini. Udah. Kamu juga anggun. Jangan pindah posisi lagi ya. Tetap disitu. Ya. Aiki, Aiki lagi. Kamu awas ya tiur. Asas, asas. Asas. Ajim. Aiki foto lagi yuk. Keren banget. Ikutan. Kamu tuh jangan geser-geser saya mulu. Iya foto-foto. Satu. Dua. Eh. Berat banget sih kamu kodok. Awas deh. Ampun ya ampun. Anggun tiurlah dong cukup dong. Udah. Kita sekarang mau foto sama-sama. Udah. Anggun tolong ya. Kamu jangan pindah posisi kamu lagi. Tetap disitu. Ya. Aiki foto lagi. Saya foto lagi. Tidak. Ya. Tangannya pergi. Ini ya. Yuk. Permisi pak. Pak Gani sudah datang pak. Asif. Pak Gani sudah datang. Pak. Pak. Akhirnya papa datang juga. Papa kan udah janji sama Sava. Pasti datang. Iya dong. Kalau papa udah janji sama Sava. Pasti kan papa tepatin. Papa. Hmm. Binal Aydin wafal izin ya. Mohon maaf lahir dan batin. Maaf kalau Sava udah bikin papa marah. Bikin papa sedih. Karena sengaja atau nggak sengaja. Yang Sava lakuin. Binal Aydin wafal izin juga ya sayang. Papa banyak salah sama Sava. Karena papa sering bikin Sava sedih. Nangis. Bahkan papa juga sering ngecawain Sava. Maafin papa ya sayang. Ya papa. Papa. Iya sayang. Papa boleh nggak papa Gani lebaran disini sama Sava? Sava. Papa cuma sebentar disini. Ya. Boleh sayang. Nggak papa. Makasih papa. Asik. Papa makan disini dulu ya. Ya udah. Kalau Sava yang ngajak. Papa oke. Tapi papa nggak lama ya. Iya nggak papa kopah. Pak aku mau foto dulu dong. Aku sama papa kan belum punya foto lebaran hari ini. Oh iya. Kita juga udah lama nggak punya foto lebaran ya. Tentang Gun ikut foto yuk. Sayang. Sava aja ya sama papa Gani. Tentang Gun gak saya ikut ya. Ayu Tante. Oke. Ya. Tante Tiyur. Tolong fotoin ya. Ya deh Sava. Yuk tante fotoin. Oke. Tante Tiyur. Tolong fotoin ya. Satu. Dua. Tiga. Sekali lagi. Satu. Dua. Tiga. Eh. Cantik. Kita yang sabar ya mas. Ini permintaannya Sava lagi pulau ini hari raya. Om. Aku udah lapar deh. Mendingan kita makan sekarang ya semuanya. Oke. Tapi sebelum makan. Kita foto bareng dulu ya. Papa Gani juga boleh ikut ya opah. Oke. Ya. Boleh. Boleh ikut. Mau juga gak mau ngerusak hidro fitriku. Oke. Pak. Gimana biar saya aja yang mau tupah. Oh ya. Oke. Oke semuanya. Satu. Dua. Tiga. Yuk. Mari kita makan. Yuk makan. Yuk makan. Yuk makan. Yuk makan. Ropor, opor, opor, opor. Sayang. Terima kasih. Kamu udah mau. Meminin aku ke kantor. Untuk ketemu sama orang-orang kantor. Sama-sama mas. Kamu datang baik-baik. Jadi kamu pergi juga harus baik-baik. Ya. Terima kasih. Kamu udah mau memaafin semua kesalahan aku. Dan sekarang justru kamu malah mensupport aku. Ini benar-benar berarti buat aku. Mulai sekarang aku gak mau kamu ada bohong lagi. Kamu harus jujur semuanya. Iya sayang. Seberat apapun. Sesedih apapun. Sesulit apapun. Sebisa mungkin jujur ya mes. Supaya semuanya gak akan terulang lagi. Supaya gak ada yang tersakiti. Aku janji. Ternyata semua gak sesuai sama prediksi saya. Ternyata semua gak sesuai sama prediksi saya. Gani bukan hal yang mudah untuk ditakuti. Dia masih bisa mempertahankan bisnis. Walaupun kita terus mengganggu. Yang saya dengar dari Pak Indra juga begitu bos. Beberapa dari klien kita tetap memutuskan untuk bekerja sama dengan mereka. Walaupun kita udah coba untuk menawarkan penawaran lebih baik dari pihak Gani bos. Iya. Gani juga pasti menyebarkan isu kalau kita gak becus dalam bisnis jantung. Jadi gimana bos? Kita harus melakukan sesuatu lagi. Kata Pak Indra juga. Kita gak bisa kayak gini terus. Tapi Gani bukan orang yang patas untuk ditakuti. Dia cuma menang nyali. Dan saya selalu yakin kalau kita bisa ngajarin dia. Gani lagi dimabuk cinta. Ini kalian perhatiin orang-orang ya? Oke. Jadi maksud bos, kita bakal memanfaatkan wanita ini. Sepertinya begitu. Memang sebenernya kelemahan Gani itu cuma satu. Safa. Anaknya dia. Tapi sepertinya sulit kalau kita memanfaatkan Safa. Karena Safa dilindungi sama Dita. Yang notabene mereka adalah para. Saya setuju bos. Sepertinya rencana kita akan lebih mudah. Kalau kita memanfaatkan wanita ini bos. Iya. Kita harus melakukan sesuatu sama wanita ini. Harus saya yakin. Gani pasti akan panik dan gusam. Kalau terjadi sesuatu sama wanita itu. Jadi gimana? Bos sudah ada ide? Iya. Pastinya saya ada ide. Saya butuh kalian berdua. Untuk bisa melakukan rencana ini. Oke. Baik bos. Siapa lagi yang telpon? Anggun. Halo Gun. Halo Andrew. Kamu tuh dimana sih? Saya udah siap lo ini. Tolat saya gara-gara nungguin kamu nih. Maaf Gun. Saya gak bisa masuk kerja hari ini. Saya lagi sakit Gun. Lagi gak enak pedang. Ya kenapa kamu gak bilang sama saya, Andrew? Tau gitu saya langsung berangkat sendiri tanpa nungguin kamu. Iya, iya. Maaf Gun. Saya lupa Gun. Belim banget sih kamu tuh. Aduh. Aku males banget sebenarnya tiar terpada meeting lagi. Mungkin juga aku pindahin harinya gak enak aku sama klien. Ya udah lah. Aku gak mau. Tiur. Liat gak kalau saya lagi mau jalan nih? Aduh. Ya Allah. Kakak juga. Jalan itu pake mata bukan pake mulut Kak. Yang jalan pake mulut gimana tiur? Bebelin banget sih kamu awas-awas mikir-mikir. Astaga ya Allah. Ini Kak luas loh Kak jalan. Badan kamu ke luasan. Ya Allah ampuni luasannya ya Allah. Ternyata orangnya Belin bukan di sinetron aja ya. Tidunya nyata pun ada. Contohnya dia lah itu. Aduh. Aduh. Eh eh. Ini mah bukan telat lagi. Ini klien pasti udah nunggu lama ditantor. Halo. Halo Bu. Kenapa? Maaf Bu mau tanya. Hari ini Bu ke klinik gak ya? Ya iya dong. Saya kan ada meeting hari ini. Pasti ke klinik. Kenapa? Ini Bu. Klien ibu dari tadi udah nunggu di sini. Ya ya. Kamu bilang kalo saya lagi di perjalanan. Ini secepatnya saya sampai di sana. Bilang maaf ya. Maaf untuk tunggu dulu sebentar. Baik Bu. Gimana? Ibu Anggun bisa datang? Maaf Pak. Tunggu sebentar lagi ya. Ibu Anggun sedang dalam perjalanan. Baiklah. Saya akan menunggu sebentar lagi. Tapi jika dalam setengah jam ibu Anggun tidak muncul juga. Saya terpaksa pergi. Dan meeting di schedule ulang. Baik Pak. Ini semua gara-gara Andrew. Awas kamu ya Andrew ya. Kalo sampe meeting saya ini gagal. Saya gak bakal diem aja. Gak peduli saya mau olosan kamu sakit kayak apa. Kira-kira saya gak peduli. Saya bakal bales kamu yang dulu. Gak kemudian. Yang tengah digun. Yang tengah. Yang tengah. Gak mag maaf. Yang tengah. Dan amigo. Yang pengukur. Yang tengah. Kira-kira. Ini mobil kenapa ya? Kok kayak gini ya? Tidak! Tidak! Ini mobil kenapa sih? Tidak! Terima kasih.